Hai Oke bergabung lagi ya dengan kelas saya Oke jadi kali ini saya akan memberitahu kalian cara menghubungkan database PHP ya ini adalah video yang keberapa ya saya lupa kelima mungkin ya jadi agar lebih enak dan nyambung saya harapkan kalian melihat dulu video-video saya yang sebelumnya ya tapi silahkan masuk dulu ke web saya yang di M Fahri web ID Oke kita ma setelah masuk ke web saya kemudian langsung masuk ke kelas online ya langsung saja Oke kelas online kemudian pilih CRUD PHP karena kita fokus materi ini adalah CRUD PHP Oke ini overview nya silahkan masuk ke kurikulum Oke pendahuluan bisa kita klik ya ini video Oh ya video kita sekarang ada 1 2 3 4 5 yang kita bahas sekarang adalah membuat koneksi ke database dari PHP ya karena ini video kelima saya harap agar lebih nyambung ya dan kalian lebih enak ya saya rasa kalian harus melihat dulu video dari video pendahuluan jadi pendahuluan PHP nya harus kalian pahami dulu kemudian cara menghubungkan PHP dan MSKL ini secara singkat ya menggunakan MSK Connect sebenarnya kurang lebih sih yang kita bahas saat ini juga sama tuh ya tetapi yang ini ini secara umum kalau ini yang kita bahas sekarang adalah berdasarkan tabel yang telah kita buat sebelumnya yaitu yang ini tabel sekolah ya silahkan lihat cara membuat tabel dan relasinya kemudian ini adalah membuat program baru Bagaimana caranya membuat tampilan dan kemudian menyusun modul-modul yang dalam web ya jadi tidak ada video yang membuat program baru ini hanya dengan satu halaman indeks itu mewakili untuk semua halaman sekarang adalah video yang kelima yaitu membuat koneksi ke database oke jadi langsung saja saya kita lanjut ke database localhost pfm admin kemudian silahkan masuk ke pfm admin kalian saya masuk ke tabel sekolah saya oke saya buka editor saya dulu ya visual decoder oke ini sudah masuk sekarang kita buat satu file bisa kita buat seperti ini klik kanan file dengan nama koneksi titik php ya kita buat seperti ini jadi ini akan kita koneksikan ke tabel ekos ke database sekolah oke kita buat kon sama dengan mskli connect oke ini tetap localhost ya ini tetap root eh sorry karena saya sudah desain database saya berubah mfahri kemudian kalau kalian root ya ini passport kemudian saya buat lagi database yang saya gunakan yaitu sekolah ya jadi saya artikan dulu jadi coding untuk koneksi hanya sepenik ini tidak panjang-panjang benar panjang-panjang itu hanya untuk validatornya saya contohkan di sini mskli connect localhost berarti masih dalam bentuk localhost kemudian ini user database nya kalau saya sudah saya edit menjadi mfahri kemudian ini password saya yaitu tk kemudian ini database yang kita gunakan kemudian agar lebih nyambung ke file indeks kita buat klik file indeks kita kemudian di paling atas kita buat seperti ini ya PHP ya saya buat seperti ini kita include apa yang kita include ya itu file koneksi titik p hp ok cukup sekian oke selanjutnya agar ini lebih valid apakah konek atau tidak bisa kita buat pakai ini jika kone eh sorry kita tanda selalu gini jika cek wali maksudnya oke kita buat seperti ini echo database salah eh koneksi database salah ya kita buat ya koneksi database salah oke jadi cukup segini saja codingnya kita cek dengan membuka halaman indeks sekolah oke tidak ada error ya kalau tidak ada error seperti ini berarti benar koneksi kita tapi bagaimana jika kita salah mengetikkan tabel ini misalnya sekolah kurang huruf H saya repress maka akan tulis munculan koneksi database salah berarti belum terkoneksi ke mskl kita oke ini saya mengetikkan lagi oke saya rasa cukup gampang ya cara koneksinya ya oke selanjutnya itu setelah itu baru kita membuat menampilkan data dari database ya kemudian input dari PHP ke database ya baru menghapus data kemudian update saya kira untuk membuat koneksi video nya tidak panjang yang yang harus saya pastikan ke kalian kalian benar membuat koneksi ini karena jika koneksi salah maka program kalian juga salah saya kira cukup sekian untuk koneksi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh